escrow itu bangunan yang di Hollywood kita jemput, dan kemudian bersihkan kebunan terakhir, dan kemudian ya, 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 ya. Aduh. Oke, ayo loh ini anak-anak kok hilang nih? Loh, apa mati lampu? Kalau mati lampu, kita sekarang sudah sediakan genset jadi mestinya bisa on secepatnya, 5 menit begitu. Coba saya tanya ya. Mereka harusnya sih sudah siap si Anu. Kita sudah beli jenset. Tapi minggu lalu pernah mati lampu gitu, mereka Anu, belum siap dengan bensinnya. Jadi itu Anu, Pak. Jadi akhirnya mereka harus beli bensin dan sebagainya gitu. Jadi agak lama. ini yang ada satu siswa yang Anu ada masalah sehingga dia kayaknya gugur itu, enggak kembali enggak kembali. Jadi kita lagi doain nih. Kenapa masalahnya? Masalahnya itu macam-macam. Tapi antara lain itu begini. Anak-anak itu kalau jam 9 malam itu HP-HP dikumpulin. Halo? Halo? Sebentar ya. Putus ya. Sebentar. Gini Pak Denny, kalau ini bisa dengar saya enggak? Bisa dengar? Ya. Jadi kalau jam 9 malam itu semua anak-anak itu HP-nya smartphone-nya itu dikumpulin. supaya mereka bisa istirahat, supaya mereka nah itu enggak tahu itu agak agak ada sih di apa di sana itu gitu aturannya keras gitu. Nah dia rupanya enggak tahan karena dia itu selalu harus komunikasi dengan mamanya apa, sepak telepon malam-malam. Jadi dia enggak tahan. Akhirnya dia mundurkan diri gitu. Jadi dia enggak balik lagi. What do you think? Saya pikir ya memang if I'm I'm in the shoe ya itu Alkitab apa ada semua di sini kan? Semua Dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkan ku Engkau lah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai Yesus engkau Karya terbesar Yuk adik-adik semua ya Adik-adik tolong Dalam hidupku Ini yang ngajar sudah siap nih Tolong adik-adik ini sudah Pak Dani sudah siap di sini Kita akan Berdoa singkat aja Lalu mulai ya Tolong Siapa itu yang memimpin Eko atau siapa di situ? Bentar ya Terima kasih Yesus engkau Yesus engkau Ku kagumi Mereka semangat ya Sudah Mereka semangat banget ini Aduh bentar ya Saya mau Yang mereka selesaikan Sampai jumpa 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 Belum berarti dia sudah dirubah. Makanya kita punya istilah itu kan. Orang Kristen Tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Kristen Tomat itu begitu. Hari ini tobat, besok kumat. Kenapa? Karena yang dia pikir tobat itu sebetulnya hatinya tertusuk. Aduh, aku nyesel, nyesel, nyesel. Tapi kalau dia tidak terus mengizinkan roh kudus bekerja dan merubah dia dan bertobat dan menjadi satu kebiasaan yang baru dalam hidupnya, makanya akan menjadi sama lagi. Makanya saya katakan di sini conviction atau tertusuk hatinya tidak sama dengan regenerasi. Nah, kita baca sekarang di Galatia. Fasal yang ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya pemberitaan Injil? Bahasa Inggrisnya, Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Tentu jawabannya hearing with faith. Artinya pekerjaan roh kudus itu kita terima melalui apa? Mendengar dan beriman. Mendengar dan beriman. Ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Dan yang melakukan mujizat diantara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Kembali, hearing by faith. Secara itu juga lah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah saudara, kita disini melihat dengan jelas di Galatia 3 ini bagaimana kita bisa menerima pekerjaan roh kudus untuk mengubah kita. The work of sanctification. bagaimana caranya. Regenerasi itu diterima melalui iman. Nah kalau tulip itu yang dari reform itu ngomongnya adalah irresistible grace dan persistence of the saints. Nah kalau irresistible grace artinya kasih karunia yang tidak bisa ditolak berarti tidak perlu iman. Kita beriman karena kita harus memilih apakah kita mau menerima atau kita menerima. Jadi yang saya katakan gini if regeneration is received through faith then faith must precede it. Jadi kalau regenerasi itu diterima dalam hidup kita melalui iman maka iman itu harus mendahului regenerasi. Nah sedangkan posisinya reform adalah kita regenerasi makanya kita baru bisa beriman. Tapi kalau lihat dari sini kan Galatia 3 nggak cocok sama sekali. Nah semuanya jelas ya poin ini? Ya jelas. Nah poin berikutnya saya kasih kepertanyaan why is the gospel good news? Kenapa Injil itu itu kabar baik. Kenapa dibilang berita yang baik? Kabar baik. Kabar baik. Kenapa itu kabar baik? Kabar baik ini karena kenapa kenapa kabar baik? Karena semua orang bisa mendapatkan keselamatan melalui kabar ini. Lah kalau kita udah dipilih ada yang bakal diselamatin ada yang mau diapapun juga nggak bisa nggak bisa diselamatin. Ya namanya Injil itu tidak merupakan kabar baik dong. Kalau saya nggak dipilih saya bukan orang yang terpilih berarti Injil itu tidak kabar baik. Kabar baik itu adalah nggak mungkin baik hanya untuk satu orang nggak baik buat orang lain. Injil itu baik untuk semua orang karena semua orang bisa beriman dan percaya dan menerima kabar baik itu untuk mereka masing-masing. Kita akan baca dari Roma fasal 3 ayat yang ke-21. Ini adik-adik konsentrasi ya. Ini yang diajarkan ini sangat dalam. Jadi perhatikan betul-betul konsentrasi supaya tidak ada yang terliwatkan. Terima kasih Pak Danie. ini memang banyak philosophical thing ya. Ini penting dan dalam memang. Dalam sih. Roma 3 21 Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Jadi dikatakan dengan jelas disini bahwa kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya sebab tidak ada perbedaan. Nah itu suatu pernyataan yang jelas dari firman Tuhan bahwa semua orang bisa percaya. Kenapa begitu? Karena ini terusannya ayat 22 sebab karena semua orang telah berbuat dosa dan nah ini bahasa Indonesia kehilangan kemuliaan Allah bahasa Inggrisnya ini yang benar for all have sin and fall short of the glory of God. Jadi maksudnya begini kenapa ini yang tadi kita baca ini kenapa keselamatan ini bisa buat kepada semua orang yang mau percaya karena semua orang posisinya sama there is no difference between you and gentel gak ada perbedaan semua sudah berdosa semua orang berdosa semua orang sama nasibnya karena itu semua orang juga diberi kesempatan yang sama untuk menerima kasih karunia Allah all have sin and fall short of the glory of God ayat 24 and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Jesus aduh saya tuh gak ngerti kenapa orang masih bisa bilang ada orang yang elect ada orang yang repubate ada orang yang dipilih ada orang yang memang gak dipilih kok bisa ini kan jelas banget ini rumah 3 23 dan 24 ini karena semua orang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus nah ini bahasa Inggrisnya memang lebih mantep ya all have sin all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus artinya ketika Yesus mati di kayu salib menebus dia tebus semua gak cuman separuh-separuh gak cuman beberapa orang amin amin jadi ya ini salvation is an unmerited gift and an open invitation jadi keselamatan adalah kasih karunia yang tidak bisa dibeli tidak bisa kita dapat dengan dengan usaha bayar atau dengan usaha daripada kita tapi itu juga adalah undangan yang terbuka buat semua amin ini membuat gospel baik good news karena op ayatnya yang tadi kita baca di Roma 3 dan Galatia 3 Roma 3 dan Galatia 3 jelas sekali bahwa Injil ini diberikan kepada semua orang kesempatan untuk percaya diberikan kepada semua orang ya jadi the gospel is good news karena semua orang berkesempatan yang sama yaitu untuk mendapatkan keselamatan kalau Injil itu hanya untuk beberapa orang saja only the elect hanya orang-orang yang terpilih yang lain ya bagaimana orang-orang itu bisa mengatakan Injil itu good news Injil itu adalah berita yang pilih kasih berita yang sangat tidak baik karena saya gak dipilih saya mau percaya aja gak bisa itu pandangan yang sangat-sangat tidak sesuai dengan roh dan hatinya Tuhan yang dinyatakan di seluruh Alkitab nah makanya saya tuh kadang-kadang kita memang gak pernah bahas ini sih ya jadinya saya sedih kadang-kadang di gereja-gereja kita ya orang-orang kita tuh senengnya dengerin John Piper terus John Piper terus padahal dia ini percayanya ya begitu yang saya katakan begitu sehingga kita tanpa sadar terpengaruh banyak sekali dari sana gak milih-milih gitu jaman sekarang ini jaman sekarang ini kalau you lihat blog-blog yang populer semuanya itu yang penulis-penulis terkenal hampir semuanya right now nih ya jaman tahun 2019 ini penulis-penulis populer di Amerika rata-rata reform semua John Piper John MacArthur Matt Chandler David Plath hampir semuanya itu penganut reform artinya beberapa orang dipilih diselamatkan ada yang tidak ada yang tidak mau ngap mau tobat jungkir balik nangis-nangis gimana pun juga tidak akan diselamatkan itu menurut saya gak sesuai sekali dengan hatinya hati Tuhan nah diberapa kali di Yeskiel aja dikatakan Tuhan tidak berkenan pada kematian Tuhan tidak berkenan kalau orang jahat itu binasa ya kan bukannya dia memang mati untuk semua orang dan khususnya orang-orang yang jahat supaya bisa bertobat nah itulah makanya mungkin kalau Anda dari kecil sampai gede di dalam pemahaman Arminius mungkin saudara gak mikir ini masa sini ada masalah oh saat ini masalah yang besar kalau saudara dengerkan pengajaran yang terhormat Bapak Stephen Tong itu demikian yang sangat berpengaruh di Indonesia juga ya nah itu sayangnya dari pihak kita gak pernah memberikan argumentasi yang komplit dan meyakinkan seperti yang yang begini makanya saya mau memberikan ini kepada saudara sekalian itu supaya you gak cuman ikut-ikut percayanya benar sih percayanya benar tapi gak tahu ayat-ayatnya kenapa kita berpegang pada prinsip ini gitu sehingga begitu mereka mengeluarkan ayat-ayat mereka begitu kita bingung sendiri gitu kenapa hal ini penting kenapa ini penting nah ini jika regeneration precede faith then salvation is not received on the basis of faith at all rather it is received on the basis of arbitrary favoritism jadi kalau regenerasi itu terjadi lebih dahulu yang penting saya tunjukkan gambar waktu itu semua orang di air itu udah mati dan Tuhan Yesus memilih secara acak atau secara apapun juga beberapa dihidupkan kembali supaya dia bisa kemudian hidup dan punya iman artinya regenerasi itu sebelum iman maka keselamatan itu tidak diterima dengan dasar iman tapi itu diterima oleh karena satu KKN atau arbitrary favoritism favoritism yang acak yang random which is not that way your faith does not save you jangan pikir your faith itu does not save you it is the object of your faith which is Jesus that saves you memang bukan iman yang menyelamatkan kita tapi kepada siapa kita beriman yaitu kepada Yesus itulah yang menjelamatkan kita amin amin orang juga yang bagaimana amin itu apa kebenaran yang yang sangat detail dan apa ya harus yang tajam tajam sekali itu banyak kita juga salah karena kita pikir iman saya menyelamatkan saya oh bukan iman kita ini basically adalah kita beriman kepada siapa itu betul the object of your faith yaitu Yesus hanya satu-satunya dia yang bisa menyelamatkan kita ya karena Pak Denny banyak orang yang percaya ada solafide pokoknya kita percaya selamat gitu tapi itu lebih detail lagi bahwa kita percaya kepada Yesus baru selamat betul nah jadi sekarang konsekuensinya kalau memang benar bahwa iman itu harus mendahului regenerasi ini kesimpulannya we can continue to affirm with sound logic and reason kita bisa memastikan dengan dengan logika yang sehat bahwa satu keselamatan itu salvation is truly available to everyone keselamatan itu benar-benar bisa didapatkan oleh semua orang since everyone has the capacity to have faith in response to the gospel message karena setiap orang mempunyai kapasitas kemampuan untuk beriman ketika dia meresponi pemberitaan injil dan konsekuensi kedua adalah bahwa kita itu diselamatkan purely on the basis of grace through faith kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia melalui iman iman itu kepada apa kepada kasih karunia Allah itu kalau memang benar iman itu mendahului regenerasi maka gereja bukan hanya memberitakan injil tapi dia harus memanggil orang-orang untuk bertobat tidak cukup hanya untuk mengerti injil atau bahkan meyakini kebenarannya atau bahkan tertusuk hatinya atau terharu tapi seseorang itu harus membuat keputusan pribadi untuk bertobat percaya kepada Yesus untuk diselamatkan ini ini sesuatu yang tajam dan penting karena kalau di gereja-gereja reform gak ada altar call mereka hanya memberitakan injil nanti menurut mereka orang yang sudah terpilih itu akan percaya yang gak terpilih yang gak percaya gitu aja waduh itu sadis 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 saya tuh masalahnya dengan mereka bukan soal apa menurut saya Tuhan tuh gak kayak gitu gitu loh kalau saya baca Alkitab rasanya Tuhan itu sangat baik dan sangat gak mau orang itu binasa makanya dia bayar harga yang begitu mahal nah kenapa bisa sampai akhirnya sadis begitu karena ini mereka membela sekali konsistensi logika jadi kalau begitu membuat asumsi logikanya begini ini dia dia mau konsisten sampai ujung nah ujungnya ini jadi gak bener nih masa Tuhan gitu ya pilih kasih ya tapi ya sudah kadung ya sudah itu udah terlanjur sudah gitu karena dia gak mau gak mau ini konsistensi logiknya ini terganggu nah kalau saya saya dari pemulaan kan udah ngaku otak saya saya gak mampu jadi mau gak konsisten ya terserah yang penting saya percaya semua yang ada di Alkitab meskipun saya gak bisa sambungkan dengan memuaskan gitu karena saya yakin otak saya yang cuman gak sampai dua kilo ini gak mampu untuk mendalami seluruhnya kebenaran daripada keberadaan Allah yang begitu luar biasa ya itu aja jadi saya sih menurut saya udahlah jangan belain logika kita bukannya kita gak pake otak ini kita juga belajar loh bukannya kita ini yaudah percaya aja apa ya gak kayak gitu tapi ini kenapa kita minta orang-orang itu membuat keputusan pribadi nah banyak banyak yang tidak setuju dengan konsep ini karena ngomongnya gini masa Tuhan Yesus untuk pekerjaan yang paling besar yang dia bisa lakukan yaitu menyelamatkan manusia itu harus tergantung dari keputusanmu jadi dibalik di pelintirnya begitu masa Tuhan perlu izin kamu untuk menyelamatkan manusia masa Tuhan kalau gitu Tuhan tuh sovereign atau enggak maha kuasa atau enggak dia mau menyelamatkan kamu aja mesti minta izin sama kamu itu di pelintir logikanya begitu sebetulnya kan bukan dia sudah melakukan itu semua terlebih dahulu dia udah bayar semuanya tinggal kita mau terima atau tiga bukannya bukannya dia saat ini mau minta izin boleh enggak aku disalib kan enggak gitu mau disalibnya udah 2000 tahun yang lalu kok jadi ya dia sovereign dong dia enggak minta izin sama kita untuk melakukan itu semuanya tinggal sekarang 2000 tahun kemudian kamu mau terima atau enggak gitu itu argumen-argumen begini nih aduh enggak perlukan sebetulnya tapi ya kalau memang mau ditantang ya ayolah gitu karena saya enggak cuman sekedar percaya-percaya gimana tanpa mengerti apa yang saya percaya saya akan menuntut orang untuk membuat keputusan pribadi untuk bertobat untuk percaya Yesus untuk menerima Yesus dan saya punya dasar hal kitab ya kenapa saya melakukan hal itu amin amin so where is your faith dimanakah imanmu ya kisah 2 ayat 38 dan Petrus mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu di baptis bertobatlah dan berilah dirimu di baptis setiap semua dari kalian di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan kamu akan menerima karunia roh kudus janji ini adalah untuk engkau dan untuk anak-anakmu dan untuk anak-anakmu yang masih jauh gitu nah itu apa namanya dikatakan oleh Petrus satu-satunya obyek satu-satunya yang perlu kita beriman kepadanya adalah hanya in the name of Jesus Christ jadi solus Christus itu betul solus Christus benar artinya Christ alone hanya Yesus sola fide ya betul melalui iman saja solus Christus sola fide memang betul nah tapi interpretasinya memang yang saya bawakan ini mungkin sampai disitu dulu apakah ada pertanyaan are they still online they're still online tapi ini memang anu ini apa logiknya ini sulit Pak Pak Dhani jadi saya harapkan bahwa adik-adik semua mau bertanya ini kalau enggak kalau enggak enggak ngerti harus tanya ini karena ini fondasi yang sangat penting dan mungkin juga sulit untuk dimengerti apalagi kita hidup di dalam dalam masyarakat yang majemuk dimana banyak daripada aliran-aliran reform yang yang kita dengar dan kita baca jadi coba adik-adik ada yang ada yang mau tanya enggak agape mau tanya enggak agape ini kan ya Pak sangat anu nih sangat sangat memerlukan perasa otak ini saya mau nanya Pak kalau Joseph Prince itu termasuk pengajaran reform atau bukan Pak saya rasa bukan setahu saya bukan ya Joseph Prince Joseph Prince ya Joseph Prince itu mengajarkan kebanyakan itu tuh yang anugerah yang geris-geris-geris sampai iya betul yang apa yang luar biasa yang super geris radikal geris kan dia biasa bilang hyper geris hyper geris ya ya hyper geris gospel bukan berarti ya Pak ya kalau di Indonesia mungkin seperti yang Bapak bilang paling dari Pak Stephen Tong aja yang sering cukup berpengaruh kalau yang tadi Bapak katakan yang pendeta siapa itu kami belum pernah dengar sih gitu ya itu kebanyakan di Amerika itu kalau nama-nama tadi ya di Indonesia untungnya belum ini cuman ya Steven Tong itu paling keras soal ini ya ya betul Pak dan sekarang ini bahkan di tubuh GBI sendiri mulai banyak yang muda-muda itu mulai banyak yang masuk ke sini juga masuk ke kayak seperti ke arah reform yes yes kalau ini problem problem yang saya have sama Joseph Prince itu adalah karena pengajarannya tentang Greece itu sangat emphasize-nya sangat tinggi di situ which is of course ya Greece itu is benar gimana cuman dia pandangannya dia tentang Old Testament pandangannya dia tentang repentance kebetobatan pandangannya dia tentang berpuasa doa dan puasa dan sebagainya gitu karena semuanya Greece itu akhirnya jadinya sedikit ekstrim itu aja ya soalnya Pak kalau Joseph Prince juga seperti yang Bapak tadi bilang kalau setelah memberitakan injil jarang ada mengajak untuk terima Yesus karena dia berkata itu kan dari hati masing-masing jadinya bukan dipaksakan untuk didoakan kayak kita biasa seperti ini kan Pak doa pertobatan atau doa pendamaian kayak gitu Pak kita sekarang banyak dikritik soal pertobatan dan terima Tuhan mereka bilang apa yakin kalau orang begitu udah diselamatkan bagaimana bisa kita nurutin firman Tuhan setiap orang harus membuat keputusan pribadi untuk menerima Yesus setiap orang harus memberi diri di baptis setiap orang harus bertobat nah itu si Joseph Prince hampir gak pernah kotban tentang pertobatan iya Pak betul Pak iya iya berarti intinya kalau misalnya ada yang bertanya tentang atau ada yang apa tentang Calvinisme ini penjelasannya pasti kan dari ayat apa dari Ephesus 2 yang kemarin Bapak katakan itu ya berarti tinggal kami jelaskan yang sesuai dengan Bapak bilang itu kan kalau itu yang dimaksud itu adalah predisnina itu untuk semua orang tapi orang harus percaya pada Yesus gitu kan ya jadi bukan Tuhan milik kasih seperti itu predestinasi yang di Ephesus 1 itu adalah predestinasi bangsa-bangsa bukan Yahudi artinya karena di kitab Ephesus itu ditulis kepada suatu jemaat yang ada masalah masalahnya adalah orang Yahudi Kristen menganggap orang non-Yahudi Kristen itu sebagai second class citizen kayak lebih rendah ya Pak Paulus mau ngasih tau eh ini bukan plan B loh orang-orang bukan Yahudi ini selamat itu bukan karena baru sekarang aja Tuhan ya deh biarin mereka dijangkau juga enggak dari dulu mula Tuhan itu berkerendak semua bangsa itu diselamatkan gitu jadi maksudnya predestinasi yang di di Ephesus 1 adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi sudah dipredestinasikan dari zaman dahulu kala untuk juga menjadi bagian daripada umat Allah nah tapi di Ephesus 1 juga ayat 13 dan selanjutnya dijelaskan bahwa semua orang baik Yahudi maupun bukan Yahudi kalau mau masuk dalam rencana Allah ini tetap jalannya harus sama denger Injil percaya bertobat menerima baru dia masuk ke dalam rencana itu mau Yahudi mau enggak Yahudi sama saja begitu oke oke baik Pak jelas ya itu penting loh penting sekali ya Pak jelas Pak penting sekali ada lagi Pak yang mau bertanya sebentar salam Pak salam saya ingin bertanya yang kalau benar iman mendahului regenerasi ini siapa namanya siapa sebutkan supaya Pak Dhani kenal ya nama saya Desi Pak angkatan kedua saya ingin bertanya tadi kan yang di pertanyaan kalau benar iman mendahului regenerasi terus ada dua konsekuensi yang pertama tadi saya kurang jelas Pak jadi yang kedua tadi kan keselamatan hanya oleh karena kasih karunia yang pertama tadi apa ya Pak ya tadi oke kita mulai dari sini kan iman mendahului regenerasi mulai dari situ bukan Pak betul saya lagi bentar oh ini ini jadi kalau iman itu mendahului regenerasi kita bisa nomor satu ini bisa lihatnya disana bisa kita bisa terus menyebabkan dengan logik dan reason yang pertama salvatasi benar-benar terdapat kepada semua karena semua mempunyai kemampuan untuk mempercayai di respon kepada mesejah jadi konsekuensi pertama adalah kita bisa meyakinkan dengan logika yang sehat bahwa keselamatan iman itu sungguh-sungguh tersedia buat semua orang kalau iman itu mendahului regenerasi semua orang ini kan bisa beriman gitu loh sebab iman itu adalah ya percaya atau gak percaya semua orang kan bisa membuat kebetulan mau percaya atau tidak percaya salvation is truly available to everyone since everyone has the capacity to have faith nah tahunya dari mana everybody setiap orang itu punya kapasitas untuk mempunyai iman ya dari sini nih tadi Roma fasal yang ketiga yang ketiga ini dan Galatia 3 ini Galatia 3 ini dia tanya let me ask you only this did you receive the spirit by works of the law or by hearing with faith nah dia ngomong pada seluruh jemaat di Galatia kamu itu diperbaharui oleh karena karena mendengar dengan iman kan terus dia bilang apakah kamu begitu bodohnya gitu kan bukankah dia itu memberikan memberikan roh kepada kamu dan melakukan mujizat diantara kamu itu kan melalui pendengaran oleh iman sama sama seperti Abraham percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepada dia nah Yesus Kristus menebus kita daripada hukum Taurat itu dengan jalan menjadi kutuk bagi kita karena terkutuklah orang yang digantung dikait salib supaya melalui Kristus berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi supaya kita bisa menerima apa yang dijanjikan oleh roh melalui iman jadi kita ini waktu dia bicara tentang Gentiles dia bicara tentang semua bangsa bukan Yahudi berkat Abraham sampai kepada seluruh bangsa bukan Yahudi melalui apa melalui iman artinya apa berarti semua orang bisa punya iman dong begitu ya pak ini apa tanggapan pak Daniel saya boleh tanggapi sedikit ya please kalau misalkan yang yang reform tadi benar ya kita asumsi kalau itu benar maka segala usaha yang dilakukan di BISOM ini tidak ada gunanya loh pak benar kan jadi buat apa kita mau rame-rame kita mengeluarkan uang begitu banyak kalau tujuannya kan mau mengabarkan Injil tapi kalau itu orang-orang yang menerima berita itu memang sudah ditentukan yang ini selamat yang ini tidak selamat ya apa gunanya kita itu mengabarkan Injil apa gunanya kita membuka gereja itu konsekuensinya itu akan begitu jauhnya karena semua usaha yang kita lakukan ini sebetulnya sia-sia dan tidak ada gunanya karena kalau kita jungkir balik kita ngabarkan Injil tapi orang itu memang sudah sudah tidak berdaya apa-apa memang tidak bisa diselamatkan kok buat apa benar 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 makanya kan saya selalu bilang apapun yang kita lakukan itu kan kita bukan cuman ikut-ikutan tapi harusnya segala sesuatu yang kita lakukan adalah berdasarkan conviction outflow from theological conviction benar kenapa pak David dan teman-teman bikin besom ini karena you punya theological conviction bahwa semua orang bisa diselamatkan kalau mereka dapat injil iya betul iya kan makanya you bikin sekolah kan berkorban untuk bikin sekolah nah tapi kadang-kadang kan kalau kita nggak diingatkan sama ayat-ayat firman Tuhan seperti ini kita kadang-kadang lupa kenapa kita melakukan hal ini gitu benar benar gak usah jauh-jauh pak David you tau Greg Laurie kan tau ya itu kan istilahnya penginjil yang terbesar nomor dua lah di Amerika setelah Billy Graham gitu kan belakangan ini dia sekarang udah altar callingnya udah udah mulai berubah dia karena dimarahin sama John Piper dia bingung sekarang waduh padahal dia satu-satunya yang 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 sering lihat di TV iya yang kepalanya agak botak-botak gitu kan iya yang botak betul itu orang itu hebat sekali sebetulnya hebat sebetulnya cuman karena teologi konfiksinya ini gak clear dia dia sekarang altar callingnya jadi ragu-ragu gitu loh nah kita nih harus harus punya dasar yang kuat kita nih punya dasar firman yang kokoh untuk apa untuk membuat altar call dan harus membuat altar call gereja ini harus buat altar call artinya menantang orang untuk membuat keputusan benar-benar orang memang harus bikin keputusan mau terima atau tidak memang punya kebebasan gitu loh ya ya itu yang gambar kemarin yang pengajarannya Pak Dhani kemarin yang ada orang yang dari helikopter tuh mau menyelamatkan ya tinggal yang mau diselamatkan tuh pegang aja tinggal pegang selamat tapi kalau gak mau pegang ya gak selamat memang nah argumen dari belas sana tuh kan gini berarti kamu selamat itu kan ada usaha dari kamu ya enggak lah masa mau diselamatkan itu usaha itu cuma beriman itu bukan usaha beriman itu adalah adalah you tinggal you percaya atau tidak itu bukan bukan pekerjaan that's not work gitu loh ini adik-adik ya melihat ini apa dua seperti dua vaksi yang besar ini betul-betul ngerti gak ini karena itu mendasari juga keputusan daripada adik semua karena kalian ini mati-matian bahkan nanti sampai kalau sampai harus harus mengorbankan nyawa pun kita kita benar-benar ada keyakinan demikian untuk menyelamatkan orang tapi kalau memang aku mau aku mau apa kotbah atau aku mau nginjil tapi kalau orang itu memang sudah gak bisa diselamatkan karena memang sudah dari sononya begitu dari Tuhan sudah menentukan begitu ya buat apa aku sampai mau mati-matian karena kalau buat apa ini aku ini mubasir atau sia-sia karena aku aku tidak bisa mengubah apa yang Tuhan sudah putuskan bahwa orang itu selamat atau gak selamat betul gak ya betul ya adik-adik gimana anu gak bingung gak ini ini anu loh itu betul-betul ini kita ini kebingungan ini sudah ratusan tahun ini pengajaran ini sudah dan ada seperti ada dua vaksi gitu yang yang kemarin juga diajarkan Pak Yusak itu mengenai antara Arminius sama Calvinis gimana ada yang ada yang mau tanya lagi gak ada yang kebingungan gak bagus sih kalau bertanya itu bagus sekali kalau bisa bertanya itu karena itu pikiran kita itu kritis cukup jelas sih Pak dari beberapa minggu ini sudah dijelaskan tentang Calvinisme dengan Armenian berarti kita ngambilnya ini tengah-tengah kan Pak yang gak terlalu condong di Armenian tapi juga gak ke Calvinisme seperti itu kan Pak kalau terlalu ekstrim Armenian kalau terlalu ekstrim Armenian kita jadi mendasarkan perbuatan kita sendiri perbuatan kita sendiri jadi orang-orang yang terlalu ekstrim Armenian itu setiap hari kehilangan keselamatan karena setiap kali dosa dia hilang keselamatannya saya gak percaya begitu sih maksudnya misalnya dari bilang dari waktu itu yang saya ajarkan dari misiologi ya bilangan enam the lord bless you and keep you ya kan Tuhan berarti dan menjaga kita menjaga melindungi whatever itu itu artinya kita ketika kita diselamatkan Tuhan itu sudah melihat seluruh hidup kita dari permulaan sampai akhir dia tahu semua yang akan kita lakukan semua dosa yang akan kita lakukan dia udah bayar semua jadi kita tidak mungkin kehilangan keselamatan itu tidak mungkin tapi kalau kita buang sendiri ya masih bisa sih kalau mau gitu ya tapi saya saya bisa meyakini bahwa kita gak akan hari ini selamat terus mudah-mudahan besok juga selamat besok besok kalau pun kita jatuh dalam dosa Tuhan sudah memberikan sudah membayarnya lunas juga gitu loh tapi ya kalau kita gak mau diselamatkan kita menolak kita mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan saya gak berdosa atau ya gak mungkin orang seperti begitu selamat jadi kalau di Calvinist wah kamu sekali selamat tetap selamat kalau Arminius sekali selamat belum tentu kamu selamat kalau kamu gak tetap kudus dalam kehidupan kamu kalau saya kita gak bisa kehilangan keselamatan tapi kalau kita kalau syaratnya untuk keep keselamatan untuk banyak orang mengatakan gini Tuhan udah selamatkan kamu gratis tapi sekarang kamu harus jaga keselamatanmu lah dari dulu aja saya gak bisa mendapatkan keselamatan kan suruh jaga juga gak bisa mau jaga keselamatan gimana ini masih manusia begini saya iman keselamatan saya bukan pada kemampuan saya menjaga keselamatan saya karena iman saya bahwa saya akan diselamatkan 100% pada salib Kristus hanya kepada perbuatan Yesus Kristus karena waktu Petrus khutbah itu juga cuma khutbahnya tentang Yesus doang jadi Yesus itu cukup dan cukup dan adequate untuk menyelamatkan saya solus Kristus itu saya pegang Yesus itu tidak perlu ditambahin kemampuan saya menjaga keselamatan saya saya gak mungkin gak mungkin gak dosa-dosa begitu gak mungkin ada aja tapi saya ketika berdosa saya tidak terus bangga ini saya dosa ini bukan dosa gitu ya enggak lah saya tahu saya ini tidak mampu tapi saya bersyukur karena Tuhan telah membayarnya buat saya jadi saya tetap berpaut sama Tuhan bukan kuasa saya tapi karena saya beriman hanya pada sosok Tuhan Yesus Kristus dan seluruh perbuatannya untuk cukup menebus segala dosa saya dari waktu saya lahir sampai saya mati semua sudah dibayar sama Tuhan Yesus saya percaya itu lunas itu sah dan itu cukup ya amin amin bagus saya mau bertanya ini saya mau bertanya kepada salah satu siswa mengenai ini dan saya minta untuk dijawab dan kalau betul atau salah tolong Pak Dhani kasih tahu gimana ya boleh ya jadi coba saya bertanya sama Anis saja Anis itu kasusnya Judas Iskariot Judas Iskariot kan murid Tuhan nah dia menjadi orang kepercayaan kan murid kepercayaan sampai keuangan pun dipercaya oleh Tuhan Tuhan Yesus sendiri percaya kepada dia pertanyaannya adalah waktu dia dia mengkhianati Tuhan dan dia mencuri 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 mungkin bertahun-tahun mencuri apakah pada akhirnya itu dia selamat atau tidak kita tahu bahwa dia tidak selamatkan dia menggantung diri dia mati nah pertanyaannya apakah dia pernah selamat atau tidak dan pernah selamat gimana pernah selamat pernah selamat pada waktu ya pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus dia percaya dengan Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan itu adalah juru selamatnya tetapi pada waktu dia pada waktu dia hidup dalam dunusnya sudah mengubah hubusannya demi mendapatkan uang mata uang karena demi untuk mendapatkan uang sehingga dia merelakan keselamatannya hanya untuk kesenangannya seperti uang dan mungkin yang lainnya juga karena begitu karena hal itu sudah terjadi dalam kehidupannya dia sudah mengambil keputusan yang salah mengambil keputusan yang salah sehingga keselamatannya telah hilang dari dia dan dia bukannya pada waktu dia sudah jatuh sudah mengambil keputusan yang salah bukannya dia itu mau berlebat lagi tetapi dia mengambil jalan yang salah seperti bantung diri seperti itu sih menurut saya nah coba saya pinta tanggapannya apa Dini kira-kira apa yang jadi apakah Yudas itu pernah selamat dan kemudian tidak selamat atau memang dia tidak pernah selamat sih memang orangnya tidak pernah selamat jadi memang gimana tanggapannya atas Anies ini karena ini kita diskusi ya karena nanti di masyarakat itu sebagai pendeta pendeta akan ditanya sudah akan akan menghadapi masalah ini terus-terusan ya kalau soal Yudas itu ya saya percaya dia itu dipilih Tuhan untuk jadi murid Tuhan dia dipilih untuk diselamatkan juga sebetulnya dan waktu dia mengkhianati Tuhan dia membuat deal sama orang farisi menurut saya itu pun Tuhan sudah bayar harganya untuk itu juga semua dosa Yudas sudah dibayar semua dosa Yudas sudah dibayar oleh Yesus masalahnya cuma satu kenapa dia tidak selamat karena kesempatan demi kesempatan dia abaikan dan dia tidak mau bertobat itu aja sebetulnya waktu dia ini ya waktu dia keluar dari tempat makan itu dan untuk melakukan itu terus ketemu Tuhan Yesus di di Taman Gajimani masih dipanggil teman loh masih dipanggil friend jadi kalau teman-teman kita di reform kan ngomongnya nah itu contoh contoh paling jelas Yudas gampang sekali mereka menjelaskannya dia itu tidak pernah selamat selama itu malah itu dijadikan contoh banyak orang Kristen yang di gereja-gereja itu sebetulnya kayak Yudas sebetulnya gak pernah selamat cuman dia pikir dia selamat aja cuman dia pikir dia ada di gereja padahal sebetulnya gak selamat padahal menurut saya sih Tuhan gak kayak gitu dia panggil dia mau semua orang dia tidak berkenan orang jahat itu binasa Yudas itu ya jahat si jahat tapi yang lain juga amin kita-kita juga belum bentuk lebih bagus Petrus menyangkal dia tiga kali amin dia meninggalkan Yesus balik apa namanya jadi nelayan bahkan dia bawa teman yang lain-lain dibawa sama dia tapi bedanya sih bedanya Petrus sama Yudas gak beda jauh cuman bedanya Petrus itu ketika Tuhan Yesus datangin dia dia tuh bertobat dia tuh mau untuk diampuni nah Yudas udah ketemu di Getsemani dia udah nyesel juga sebetulnya pekerjaan roh kudus dia firman Tuhan menulis bahwa dia tuh menyesal sampai duitnya itu 30 kuping kan dikembalikan berarti apa berarti Tuhan masih reach out kan sama Yudas dia masih reach out sama Yudas roh kudus masih berbicara sama dia Yesus masih hai teman masih kesempatan demi kesempatan dia bisa bertobat dia bisa saja dia bertobat Yesus tetap disalib Yesus tetap mati dikayu salib tapi Yudas diampuni Yudas selamat bisa tapi dia gak mau roh kudus mengejar dia dia menyesal orang gimana bisa nyesel sih kalau gak roh kudus yang bekerja dia menyesal dia kembaliin uangnya tapi habis itu bunuh bunuh diri dia gantung diri gak mau terima pengampunan Tuhan yaitu menurut saya bukannya dia gak diampunin tapi dia menolak pengampunan Tuhan wah terima kasih Pak malam ini kita pagi ini kita diajar sesuatu yang tajam yang betul-betul tajam dan saya harap Anda-Anda semua gak ngantuk dan betul-betul melihat ini karena ini tantangan bagi pelayanan saudara nanti di seumur hidup saudara gimana kalau kita tutup ini dengan doa minta Pak Dhani untuk berdoa untuk anak-anak untuk adik-adik kita oke yuk kita doa semuanya ya Bapak terima kasih aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang sedang belajar ini ya Tuhan kiranya Engkau sendiri yang memberikan peneguhan demi peneguhan di dalam hati mereka melalui pekerjaan roh kudus terima kasih untuk panggilanmu dalam hidup mereka aku berdoa kiranya kau impartasikan karena kepada mereka pekerjaan roh kudus karena firmanmu mengatakan bahwa roh kudus akan membawa kami pada semua kebenaran saya bisa mengupas firman tapi yang bisa membawa kepada kebenaran hanya roh kudus jadi aku berdoa untuk setiap anak-anakmu ini roh kudus kau bekerja dalam hati mereka masing-masing kau bawa mereka kepada kebenaran yang sepenuhnya karena hamba pengertian hamba sangat terbatas tidak komplit hanya kau yang bisa menyempurnakan Tuhan jadi aku berdoa untuk setiap anak-anakmu ini kau impartasikan pekerjaan roh kudus kepada mereka bawa mereka kepada kebenaran yang sesungguhnya sehingga dari kebenaran itu akan timbul suatu suatu keyakinan yang akan menjadi api buat mereka melakukan apa yang mereka akan lakukan sehingga apa yang kami lakukan menjadi an outflow satu penyaluran daripada theological conviction keyakinan teologis kami terima kasih ya Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu kami bersyukur untuk kebenaranmu kami mohon roh kudus menggoreskan di dalam hati kami masing-masing hati Tuhan kami tahu hatimu Tuhan kau ingin semua orang diselamatkan Yesus kau mati buat semua orang kau memberi kemampuan buat semua orang iman kepadamu kalau mereka bisa punya akses kepada Injil pasti mereka bisa diselamatkan karena itu adalah tugas kami untuk menyediakan akses buat mereka memberitakan membawa Injil itu bisa mencapai setiap orang sehingga semua orang diberi kesempatan untuk diselamatkan terima kasih Bapak berkati anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin ini saya mengucapkan terima kasih luar biasa ini kepada Pak Dhani dibalik kesibukannya masih mengusahakan masih secara konsisten mengajar kepada adik-adik semua dengan harapan nanti adik-adik yang mengajarkan kepada orang-orang yang bisa diselamatkan untuk untuk reach orang-orang yang ada di pedalaman Kalimantan itu terima kasih terima kasih saudara-saudara saudara-saudara diberi kepercayaan itu dan Pak Dhani dengan tidak ragu-ragu dan meluangkan waktu yang berminggu-minggu ini sudah berbulan-bulan untuk mengajar terima kasih sampai ketemu semuanya terima kasih Pak nanti di dalam akhir akhir minggu ini saudara-saudara akan melayani ke enam enam desa itu ya Tuhan berkati terima kasih